Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, video ini saya mau studi kasus tentang harga produk fashion Jadi saya pernah bahas di video saya yang lain Saya itu jualan fashion itu harganya itu 2,7 kali HPP Ini cocok banget buat yang jualan fashion juga Entah di Shopee, Lazada atau lain sebagainya Cocoknya untuk yang fashion Tapi yang bukan fashion juga gak apa-apa Sebagai nambah hasanah pengetahuan Mudah-mudahan dapat insight yang bagus Oke, kita mulai Pertama, kenapa sih harus disebutin Harga jual dikalikan HPP Itu sebenarnya istilah umum ya Dijualan, saya gak tau sejak kapan Cuman itu istilah umum Jadi biar gampang aja Jadi kalau kita belanja modal Misalkan belanja suatu barang, entah itu apa Harganya, katakanlah si pen ini ya 100 ribu Kita akan lebih mudah mengalihkan itu Kalau mau jual berapa Jadi 2 kali HPP kah, 3 kali HPP kah, 2,5 kali kah, 1,5 kali kah Itu lebih umum dan lebih mudah aja Jadi banyak istilah lain Kayak misalkan markup price Selalu markup profit Yang gak akan saya bahas disini Cuman intinya Kenapa sih harus dikalikan HPP Ngitungnya Itu biar mudah aja Nah Lanjut Kalau saya Saya itu dulu itu 1,3 kali HPP Oh iya saya jualan fashion muslim ya khususnya Dulu saya itu 1,3 kali HPP Itu capek Betul Capek Kok aneh gitu Bisnis udah penjualan banyak Tapi kok profit gak ada gitu Oh capek, capek lah Nambah karyawan Gak habis-habis gitu Nambah karyawan Tapi profit justru gak nambah-nambah Lambat laun Saya nambah-nambah-nambah Nambah jadi 1,3 kali Sampai sekarang itu Saya 2,7 kali dari HPP Oke Jadi itu Saya bertahap Jadi gak langsung Pertama jualan itu Langsung 1,3 kali HPP Tapi kalau teman-teman Mau bertahap kayak saya Hayu silahkan Kalau mau langsung 3 kali HPP 4 kali HPP Ya silahkan aja itu Pilihan teman-teman Nah saya kasih tau Cara ngitungnya Atau data yang saya punya Oke Jadi Ini adalah best price ya Jadi 2,7 kali HPP itu Adalah best price Atau ori price Ini belum diskon Dimana Diskon ini Di dunia fashion itu Udah Apa ya Udah Udah hal biasa banget Tapi itu masih efektif Sampai sekarang Jadi sebenarnya orang udah tau Ini diskon melulu Tapi masih menggait orang Untuk Menggait ibu-ibu Emas-emas Oh lagi diskon Mau beli itu Itu Psikis marketnya Memang seperti itu Ya kita terima aja Oke jadi ini Base price nya Yang belum di diskon Jadi yang Uang masuk ke saya itu Enggak 2,7 kali HPP Karena belum di diskon Belum marketplace fee Belum pajak Dan lain sebagainya Nah itulah kenapa 2,7 kali ini Dari mana Yaitu hitung dari cost structure Cost structure itu macem-macem Ini saya kasihin lihat Data saya Ini yang kanan ini Abaikan ya teman-teman Saya hide aja dulu deh Oke Ini hide juga deh Nanti bingung Oke Nah Ini cost structure Bistis saya itu seperti ini Jadi ini terhadap Omset ya Angka ini terhadap Omset Jadi gaji itu Saya biasanya Di 16% Dari omset Dari omset Yang saya terima Omset real ya Cash in hand nya Jadi Ingat Omset itu bukan Di seller center Tapi omset itu yang Sudah masuk ke rekening kita Jadi gaji itu Biasanya saya Gaji anak-anak itu 16% dari Total omset Lalu marketing itu Saya 11% Dimana target saya itu Di tahun ini itu Di 7,5% Lalu operasional Kelak Bahan kontrakan Lalu sebagainya itu Di 8,2% Lalu pajak 10% Ini saya input dulu 10% Aslinya gak ngitung 10% ya Jadi ada namanya Pertambahan Repot lah Kalau ngomongin pajak Jadi ini asumsi saya 10% Lalu profit saya itu Saya kejar 8% Walaupun aslinya Saya jarang dapat Profit 8% Yang tadi saya bilang Ini adalah terhadap Apa yang 2,7 kali itu Adalah belum harga Di diskon Lalu market PSP itu 10% Karena saya Shopee Mall Yang baju yuli itu Sehingga Kalau ini ditambah Tambahin Angka-angka ini Ditambahin Sisanya adalah HPP Sisanya adalah HPP Karena constructionnya Sisa HPP Apalagi Gaji udah Marketing udah Operasional Udah pajak Udah profit Udah Market PSP Ada Sudah mungkin Kalau perusahaan yang besar Ya korporat Ada dividen Dan sebagainya Tapi kalau saya masih kecil Belum ada dividen Jadinya Kalau dikurangin Ketemulah HPP Itu adalah Harus 36% Sehingga Kalau harga jual Itu adalah 1 dibagi 3,6 Yaitu 2,7 Ini angka saya Nah buat teman-teman Silahkan hitung sendiri Gaji itu Biasanya per bulan itu Berapa persen Dari omset Marketing berapa persen Ambil rata-ratanya aja Atau terserah Yang penting konsisten Mau 3 bulan kebelakang Kes Tahun kebelakang Terserah Yang penting konsisten Jadi inilah angka 2,7 kali HPP itu Dari sini Oke Mudah-mudahan Faham Kalau tidak Silahkan diputar-putar ulang Selanjutnya Kita bahas yang menarik nih Yaitu Best practice Dan study kasusnya Jadi memang Sekali lagi Di fashion itu Diskon itu Harus on terus Itu memang best practice-nya Zara You name it lah Brand lokal Brand internasional Itu Biasa main diskon Dan Itu berhasil Itu berhasil Kita langsung study kasus Ini saya Akan kasih lihat Toko yang keren banget Toko brand keren Erigo Pertama Erigo Itu cek aja Dia selalu ada diskon Dia diskon selalu on Entah di produk yang sama Produknya ganti-ganti Atau diskon yang aktur Itu selalu on Lalu Zoya Zoya juga di fashion muslim Top of the topnya lah Brand yang sudah lama Juga selalu diskon Diskon, 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 diskon Lihat diskon, 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 diskon Lalu ada brand McBear McBear ini juga keren banget Brand Baju anak Dia selalu diskon Diskonnya gede-gede 50% 70% Dan ini berhasil Makanya kalau anda jual mepet Tanpa diskon Itu kurang mainin psikis Mending Best price-nya mahal Tapi di diskon Best price itu apa? Ini Contohnya kayak gini nih Harga yang dicoret Itu adalah best price Misalkan yang Erigo ya Karena saya mau contohin Ngitung yang Erigo Jadi ini Ada kaos Best price-nya itu 250 ribu Dicoret 69 ribu Itu Kan kesannya tuh Wow lagi diskon 70% Dan itu berhasil Sekali lagi itu berhasil Di fashion Di kategori lain Saya gak tau Kita coba Kita coba hitung Yang Erigo Ini dia berapa kali HPP sih Dia jualnya 250 ribu ya Untuk kaos Polos Ada sablon Seperti ini Sepengalaman saya Di dunia fashion Jadi kaos Erigo ini 250 ribu ya Sepengalaman saya Di dunia fashion Untuk bahan kaos itu Paling di 120 ribu Per kilogram Mungkin yang premium-premium 150 200 ribu tuh Belum pernah nemu Saya bahan kaos Yang sampai 200 ribu Mungkin bahan linen Gitu gak tau Cuman yang umum Sudah 120 ribu Rupiah per kilogram 100 ribu juga ada Ya tergantung lah Cuman kita ambil 120 ribu Dan kaos itu Rata-rata itu Membutuhkan 300 gram Berarti Harga bahannya Si kaos Erigo ini 0,3 Dikalikan 120 Yaitu sekitar 36 ribu Ini bahannya Lalu jahitnya Untuk kaos itu kan Jahitnya Sebenarnya sederhana Ya ada Ya macem-macem Ada jahit rantai Dan sebagainya Cuman masih Kehitung simple Beda kayak gamis Kayak brokat Itu agak-agak kompleks Ya katakanlah Jahitnya tuh 10 ribu rupiah Per piece Ini Ini juga sudah Mahal menurut saya Lalu Sablonnya pun Saya asumsikan 10 ribu rupiah Per piece Ini standar lah Ya mahal lah Ini asumsi aja Kalau ditambah-tambahin nih 36 ribu Tambah 10 ribu Ditambahkan 10 ribu Adalah 56 ribu Ini analisa saya Terhadap HPP dari kaos Erigo Erigo jual 250 ribu Itu berapa kali HPP 5 kali HPP 4 kali HPP Mereka jual Apakah Kok jualnya gitu-gitu amat Ya sah-sah aja dong Itu terserah mereka Itu juga teknik yang sudah Sangat berhasil Buktinya Erigo luar biasa Penjualannya Buktinya Zoya McBear Itu keren-keren penjualannya Ya kita ikutin aja The champion Dari kompetitor kita Kita itu Kayak gimana jualannya Jadi ini sudah Hal yang mahkum sekali Bahwa Kaos Dan Ini dia coret Jadi 69 ribu Jadi sebenernya Dengan hitung-hitungan saya Dia masih profit Di 13 ribu Nah Ini hitung-hitungan bodoh aja ya Mudah-mudahan Gak terlalu ngaco Tapi yang jelas Saya mau menunjukkan bahwa Ori price itu Atau Base price itu Memang harus tinggi Dan kita mainin diskon Lalu Kok tinggi ya Erigo berani Pasang harga 250 ribu Pertama kita belum Hitung brand value Jadi yang saya hitung tadi Adalah hanya HPP Harga pokok produksi Yaitu yang terkait Sama produksi Hanya bahan Ongkos jahit Dan sablon Ya mungkin ada aksesoris lain Yang saya abaikan Jadi Brand value belum dihitung Intangible value Kayak misalkan Desainnya kan itu keren ya Kayak Jepang-Jepang gitu Itu kan Itu kayak intangible value Yang gak bisa dihitung nilainya Lalu Kenapa tinggi ya itu Sekali lagi Mainin psikis diskon Oke Mudah-mudahan faham Sampai sini Permainan fashion tuh Memang seperti itu Itu fakta Di lapangannya seperti itu Jadi Jangan Jual mepet-mepet terus Jadi jual aja 3 kali HPP 4 kali HPP Hitung sendiri data anda Nanti mainin diskon Dan bisa submit Ke promo Shopee Itu enak banget Ke promo Apalagi Lazada Kalau kita sering submit Wah kenceng ordernya Insya Allah Oke itu aja video ini Mudah-mudahan teman-teman terbantu Mudah-mudahan tercerahkan Coba sharing dong teman-teman disini Biasanya jual berapa kali HPP Apakah Sama kayak saya 1,3 kali HPP Dulu Wah itu capek Capek Kalau anda bagaimana Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya